yang bisa menjadi alat untuk mendorong pemerintah untuk pelaksanaan antara lain SDD kemudian potensi berukannya adalah pendataan yang saat ini dilakukan oleh BPD BPD Kemenisors, kemudian ada Senyus Penduduk serta daftar kebutuhan AT yang dibuat pada FBD hari ini kemudian membuat list tambahan apa, dimana, dan digunanya jadi data-data yang masuk hari ini juga merupakan potensi untuk pengembangan AT selanjutnya adalah potensi dari pelatihan petugas Kemenisors, Kemenidikbud kemudian pelatihan-pelatihan secara swadaya oleh DPO serta potensi lainnya adalah rekrutmen tenaga BPD ini bisa menjadi potensi kemudian berikutnya adalah terkait SDM ada potensi dari NGO yang spesifik menangani persoalan disabilitas kemudian ada lagi SDM dari asosiasi profesional lokal, kemudian juga adanya di BPD terkait dengan ketersediaan barang disini ada potensi yang bisa dikembangkan yaitu adanya sumber daya lokal baik materi maupun SDM kemudian potensi lainnya adalah duplikasi alat bantu yang sudah ada dan kerjasama dengan universitas teknik yang peduli misalnya disini kita list ada BINUS, ada Trawijaya selanjutnya adalah tantangan tantangannya adalah membuat model atau pilot project di suatu daerah untuk memperdayakan stakeholder dan menduplikasikan di daerah-daerah lain selanjutnya adalah tantangan untuk membuat steering committee untuk mengadvokasi ketersediaan alat bantu kemudian mengusulkan agar pemerintah memasukkan topik AT dalam setiap pelatihan dilintas kementerian dan pemerintah daerah kemudian tantangan dukunnya adalah bagaimana format pendataan yang lebih seragam dan mencakup semua area yang dibutuhkan termasuk disini setelah kita koreksi format dari pendataan Kemensos belum memuat adanya kebutuhan alat bantu sudah memuat ragam disabilitas tapi belum memuat kebutuhan alat bantu kemudian adalah tantangannya membuat database nasional sesuai dengan kelompok ini untuk memudahkan kategori ya kategori memudahkan orang-orang mencari informasi tentang ragam disabilitas ataupun kebutuhannya serta untuk pemerintah memudahkan distribusi AT jadi perlunya database nasional ragamnya apa, alatnya apa itu penting dibuat kemudian tantangan dukunnya adalah memberikan rekomendasi hasil FGD ke Kemensos, Kemendiku dan instansi terkait terkait dengan SDM ada tantangannya yaitu kita membuat list kompetensi jadi list ini digunakan sekali untuk kita memetakan potensi-potensi sebenarnya manusia yang ada untuk pengembangan AT kemudian membuat membantu membuat modul pelatihan serta mengusulkan standar kompetensi rekrutmen karena selama ini rekrutmen itu masih menurut DPO itu masih asal gitu ya mereka yang tidak tahu disabilitas bisa masuk ke dalam tim pendamping tantangan dukunnya adalah bagaimana membangun bekerjasama dengan pihak-pihak tersebut disini terkait dengan SDM ada Kemen SOS kemudian ada NGO terus kemudian ada provosional lokal dan sebagainya ini tantangannya adalah bagaimana membangun bekerjasama dengan pihak tersebut serta setelah ini kita akan membuat tantangannya adalah membuat kelompok kerja selanjutnya terkait dengan ketersediaan barang sumber daya lokal dan sebagainya disini ada tantangan yaitu desiminasi base praktis dari sumber daya lokal dan contoh AT yang sudah dibuat jadi alat batu yang sudah digunakan dan terbukti baik mungkin dari petunjukan dan sebagainya itu dikampanyekan, dipromosikan untuk kemudian dibuat duplikasinya di tempat-tempat lainnya kemudian tantangan yang terakhir adalah mengusulkan kepada pemerintah untuk dana riset dan pengembangan prototipe AT demikian dari kami kelompok majmuk 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 ya kita sudah menyelesaikan masalah potensi dan tantangan nah oh iya berarti semua masih melek terakhir kita tepuk tangan buat disabilitas apa yang belum diisi silakan terima kasih atas waktunya kita akan bacakan masalah potensi dan tantangan untuk alat batu yang fisik yang pertama masalahnya adalah data yang kurang akurat kemudian potensi yang ada adalah adanya undang-undang nomor 8 tahun 2016 sementara tantangannya adalah tidak ada kemauan dan perspektif disabilitas dari para pemangku kebijakan masalah yang kedua terkait dengan anggaran potensi yang ada adalah adanya anggaran dari APBN APBD APBDES anggaran swasta seperti CSS CSR juga adanya filantropi atau donatur tantangan yang ada adalah mendorong alat bantu menjadi prioritas dalam anggaran tersebut kemudian masalah yang ketiga tersedianya produk potensi yang ada adanya provider alat bantu serta penyedia alat bantu baik secara individu lembaga maupun pemerintah tantangan yang ada harus adanya standar mutu yang sesuai dengan kebutuhan kemudian masalah selanjutnya adalah harga produk di dalam harga produk ini potensi yang ada adalah adanya provider lokal sehingga harga lebih terjangkau untuk tantangannya memasukkan semua kebutuhan alat bantu di dalam BPJS kesehatan karena saat ini memang BPJS kesehatan belum mengampu ke semuanya kemudian untuk yang kelima masalahnya adalah kurang tersedianya suku cadang atau spare part di dalam alat bantu sebagaimana yang diungkapkan semacam cushion karet tongkat serta spare part lain untuk alat bantu potensi yang ada adalah inovasi lokal kreativitas serta alternatif bahan baku tantangan yang ada adalah bagaimana untuk penerapan teknologi tersebut yang keenam masalahnya adalah alat bantu tidak tepat sasaran atau tidak sesuai kebutuhan karena kurangnya presmen kemudian eh adanya kurangnya asesmen saya sudah baca presmen ternyata sudah benda ngantuk ya segajak 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 biar ya pasti pada konsen baik saya ulangi ya yang keenam adalah adanya alat bantu yang tidak tepat sesuai dengan sasaran atau tidak sesuai dengan kebutuhan dikarenakan kurangnya asesmen atau pendataan untuk potensinya adalah adanya tenaga ahli kemudian adanya organisasi penyandang disabilitas dan adanya pendamping di setiap desa atau pendamping desa jadi potensi sementara tantangannya adalah peningkatan kapasitas dari sumber daya tersebut yang perspektif disabilitas masalah yang terakhir bagi kami adalah distribusi alat bantu yang tidak merata potensi yang ada adalah teknologi informasi sekarang sudah informasi mudah disebar ya sebagai sebuah potensi yang untuk mudah menyalurkan atau menyebarkan isu ataupun informasi terkait dengan alat bantu kemudian tantangan yang ada adalah harus ada pemintaan wilayah untuk kondisi geografis sehingga alat bantu sesuai dengan kondisi geografis yang bisa dijangkau oleh penerima manfaat itu dari kelompok alat bantu fisik terima kasih oke terima kasih cepat tangan nah ini terakhir dari semua yang sudah kita bahas kita sudah tahu kondisinya faktanya masalahnya potensinya kita tahu ini terakhir pertanyaan pertama tetap di kelompok kita berbicara apa yang akan kita rekomendasikan ya kepada siapapun gitu ya yang pertama pertanyaannya adalah apa rekomendasi teman-teman menyangkut kebijakan di Indonesia atas assistive technology silakan dilaborasi lima menit rekomendasi kita lagi di lompok 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 lah kita satu ini oh ya jadi satu kelompok di kelompok masih-masih maksudnya rekomendasinya apa ya rekomendasi itu terdiri dari tiga bagian besar pertama kebijakan yang kedua yang kedua penganggaran yang ketiga pengadaan atau provide apa rekomendasinya tangkap ya tangkap ya oke waktu kita satu kertas satu rekomendasi oke menyangkut kebijakan penganggaran pengadaan atau provider apa rekomendasi kita disabilitas tambahin waktu kita 15 menit sesuai dengan alat bantu sesuai dengan alat bantu sesuai dengan alat bantu sesuai dengan alat bantu ini aja pendataan alat ini pertama ya kan terus pendataan sesuai dengan alat bantu karena beda disabilitas aja bisa gak pulih yang akurat seluruh Indonesia ini jangan lupa yang akurat jadi yang paling crucial adalah pendataan disabilitas setiap program baik itu alat bantu terus agar mengerintah untuk disabilitas ya disabilitas berharga ya gak akan terkasasara kalau pendataan disabilitas gak ada jadi pendataan disabilitas aja nanti disini barangnya yang kedua yang kedua ya yang kedua adalah pendataan kebutuhan alat bantu disabilitas ini agar satu kertas satu mbak boleh nanti disini tenang agara kertasnya beda-beda pendataan apa pendataan alat bantu pendataan kebutuhan alat bantu kebutuhan alat bantu ya dari sini baru kita bisa break down kebijakan kebijakan anggaran sama provider ya udah itu aja ya apa yang lain tadi anggaran ya kan rekomendasi anggaran Tapi gini lho Mbak, anggaran itu tidak mumpah diputuskan oleh Nusa. Karena kan masing-masing daerah, ini kan kita men-okonomi daya. Kayaknya Mbak udah beroponolik. Ya kan? Ya kan gitu ya. Anggaran yang penting, yang dalam pendanya itu juga awareness yang penting. Awareness untuk anggaran. Ambas itu juga anggaran invulsif ya, jadi perspektif anggaran yang penting. Anggaran yang penting, anggaran yang impulsif. Kemudiannya kebijakan prioritas, prioritas. Lebih ini, berpresentasional itu. Perspektif. Kalau anggaran ini kita itu lho, tapi kalau ada kebijakan prioritas, sekarang enggak akan lebih banyak. Kalau kebijakan itu ada aturan, tapi kalau anggaran itu lebih hak kepada anggaran. Tapi ini juga di anggaran, Pak. Enggak. Tapi kan tempatnya ada kebijakan, kalau tidak ada kebijakan. Sekalanya ada kebijakan. Tapiwriter berpen, berpen... Ini berpen, berpen, elah. Anggaran berpen. Berpen. Untuk pen. Sama aja, namanya. Sama aja. Sama aja pen. Bisa pen. kebijakan yang prioritas semuanya kan kita mampu soal ini payung hukumnya kan harus ada semuanya itu harus dapat payung hukumnya dan sebenarnya sudah ada cuman tidak ada awareness makanya kita harus awareness raising penyadaran peningkatan penyadaran subterapi penyadaran pemangku kebijakan atau pembuat kebijakan apa lagi? profe dari yang terakhir ada penyedia khususnya ini profe dari lokal ya supaya lebih harganya lebih murah mendingkatan kerjasama internasional kita harus dengan menurut penelentangan peningkatan kerjasama internasional ada teknologi yang disini bisa dibuat karena sudah bisa kalau kita sudah bisa melakukan kerjasama minta lagi ketasnya tampak kerjasama internasional tidak perlu minta lagi ketasnya nanti penyediaan kerjasama lokal dan internasional peningkatan kerjasama Terima kasih 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 Terima kasih